Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di depan kadernya menyinggung soal adanya upaya pengambil alihan PDI Perjuangan. Megawati menyinggung upaya pengambil alihan partai saat menceritakan rencana keinginannya untuk pensiun sebagai Ketua Umum. Dalam pernyataan itu Megawati tak menjelaskan lebih jauh sosok yang berniat mengambil alih PDIP. Aku seneng banget ya, aku bilang mahas toh, gua pikirin dulu ya toh, gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi, ketum lagi gitu, udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ayu gawat, gile, pertawan tulis gile. Agus Gumiwang Kartasasmita resmi menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Hasil ini didapat setelah Partai Golkar menggelar rapat pleno selasa malam. Nama Agus Gumiwang sebelumnya memang santer ditunjuk menjadi PLT menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Nantinya Agus Gumiwang bertugas untuk mempersiapkan munas partai pada 20 Agustus yang beragendakan salah satunya untuk menunjuk Ketua Umum Baru Partai Golkar. Secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke sebelas Partai Golkar.